Halo pemirsa ketemu lagi nih kita kali ini bersama saya Miku Clara di Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Nah terakhir kali kemarin Clara membahas tentang laut di Ruang Miku dan kali ini kita balik lagi ke darat dulu ya. Sektor pertanian, nah sektor pertanian kali ini akan menjadi pembahasan yang harusnya agak sedikit serius obrolannya karena suatu kebanggaan juga sudah hadir bersama-sama dengan Clara di Ruang Miku, Bapak Ilham Tauda SPMSI selaku Kadis Pertanian Provinsi Maluku. Langsung saja kita sapa terlebih dulu Pak Kadisnya ya, Pak selamat siang. Pak ini sebenarnya Clara agak-agak nervos ya Pak ya. Santai saja. Kita boleh santai-santai aja ya Pak ya, izin ya Pak. Kali ini aja kita santai-santai Pak. Pak Ilham apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat luar biasa. Pak Ilham ini Kadis yang terbudak kayaknya ya Pak ya. Enggak juga. Luar biasa. Nah Pak Ilham ini salah satu Kadis Pertanian ya Pak di Provinsi Maluku. Nah Bapak ngomong-ngomong soal pertanian ini setelah Clara riset-riset, Clara menemukan ternyata Bapak sudah punya beberapa terobosan baru dan ini memiliki dampak yang positif juga kepada masyarakat Maluku. Nah ini diantaranya ada panen raya padi di kecamatan Seram Utara Timur, itu Kobi Sontah, Kabupaten Maluku Utara di Maret 2022 lalu. Kemudian ada launching program peningkatan indeks pertanaman juga ya Pak ya, IP400. Kemudian ada program integrasi pertanian melalui program Maluku Integration Farming atau ME Farming yaitu kolaborasi peternakan dengan pertanian, pangan, perkebunan, dan horticultura. Wow luar biasa. Bapak ini inovasi dari mana kemudian motivasinya apa untuk membuat program-program dan terobosan ini Pak? Iya, jadi Clara terima kasih sudah saya sudah bisa diundang ke ruang minggu yang luar biasa ini. Sebetulnya kalau kita ngomong-ngomong ya tentang pertanian, nah tentunya semua orang butuh pertanian karena pertanian itu sebagai sumber pangan dan tempat orang untuk sangat membutuhkan karena sebagai kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di Maluku. Saya sendiri baru di Dinas Pertanian, belum setahun dan arahan Pak Gubernur untuk kita Dinas Pertanian melakukan inovasi-inovasi, lompatan-lompatan yang tentunya harus kita lakukan. Memang beberapa waktu yang lalu di bulan Maret, kita Pak Gubernur telah launching mencanangkan program IP400, yakni penanaman empat kali dalam satu tahun, di mana di Maluku itu kita telah mencanangkan ada 2.250 hektare. 250-nya ada di Seram Utara dan 2.000 hektare di Kabupaten Buru. Nah selain itu juga di kesempatan tersebut juga dilakukan penanaman perdana untuk IP400. Nah apa itu IP400 itu melakukan penanaman empat kali dalam setahun. Dan juga Pak Gubernur sempat melunching program integrasi pertanian atau biasa kita sebut dengan Maluku Integration Farming atau MI Farming. Nah MI Farming itu, pemerintah sekalian, itu adalah satu model integrasi antara peternakan sapi dengan tanaman padi. Jadi ternak sapi, sapi potong dengan tanaman padi. Nah selama ini biasanya limbah atau bekas panen dari tanaman padi berupa sekam atau jerami itu kan dibuang, dibakar, dibuang, tidak dimanfaatkan. Nah demikian juga limbah sapi atau ternak itu dibuang dan paling dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah kita mencoba, menginovasi untuk melakukan integrasi di mana sekam atau jerami padi itu dijadikan sebagai pakan. Jadi nanti diolah, melalui proses fermentasi itu menjadi pakan atau makanan dari sapi. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah bisa menaikkan bobot tubuh dari ternak sapi itu sendiri. Nah bagi tanaman sendiri apa manfaatnya? Dan manfaatnya itu bisa mendapatkan pupuk yang diperoleh dari limbah sapi. Jadi ada integrasi, integrasi antara ternak sapi potong dan tanaman padi. Jadi sapi dan padi bartera nih Pak? Iya. Oke. Kira-kira seperti itu. Wow keren Pak. Nah selama ini kan kita tahu Maluku itu dia lebih dikenal dengan sektor kelautan Pak. Apakah sepenting itu Pak sektor pertanian bagi masyarakat Maluku Pak? Iya. Jadi kalau kita ngomong-ngomong cerita serius sedikit nih, kita lihat-lihat tentang struktur ekonomi kita. Di pendapatan domestik regional bruto atau PDRB, sektor pertanian itu memberikan kontribusi ada kurang lebih 23 persen. Nah ada 23 persen itu di dalamnya ada tanaman pangan, ada perikanan, ada kehutanan. Pertanian sendiri itu ada kontribusinya 12 persen. Sedangkan perikanan 13 persen, disusul ada perkebunan dan kehutanan. Di samping itu jangan lupa karena kita di Maluku ini juga banyak tergantung pada hasil-hasil pertanian. Baik itu pertanian sifatnya pangan strategis apakah itu padi atau jagung, kedelei. Ada juga yang sifatnya pangan lokal. Kita punya umbi, kita punya sagu yang sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat kita di Maluku. Inilah mengapa pertanian penting untuk masyarakat kita di Maluku. Pak, ini kita keluar dari topik sedikit ya Pak. Saya mau membahas tentang Bapak. Secara pribadi boleh ya Pak? Boleh. Nah, Bapak sarjana pertanian berarti ya Pak? Iya, satunya sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Kenapa sih Pak suka sektor pertanian dan kenapa sih tertarik untuk mempelajari tentang dunia pertanian Pak? Iya. Jadi sebetulnya yang pertama pertanian itu punya tantangan tersendiri. Karena biasanya kita harus banyak belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara memelihara, bagaimana cara sampai dengan pengolahan hasil. Bahkan juga kalau saya dulu lebih spesifik. Iya. Lebih spesifik ke prodinya hama penyakit. Jadi hama penyakit itu sama seperti dokter. Bagaimana supaya tanaman kembangan tidak sakit. Dokternya tanaman ya Pak ya? Iya, kira-kira seperti itu. Itu dulu yang saya pelajari. Tapi karena sudah lama meninggalkan pertanian, 2-4 tahun di perencanaan, agak-agak lupa. Makanya sekarang belajar lagi. Jadi satunya di pertanian, saya mencintai pertanian karena yang tadi itu pertanian itu kita akan banyak belajar. Kita lebih banyak bergaul dengan para petani, lebih banyak hidup berkebun. Sehingga ini memiliki tantangan dan keunikan tersendiri. Kalau di rumah punya kebun sendiri juga nggak Pak? Iya, karena kebetulan nggak ada halaman. Tadi paling bunga-bunga di pot-pot saja. Bapak suka tanam bunga juga ya Pak? Ibu yang tanam. Oh ibu. Tapi Bapak kalau misalnya ada hama-hama yang udah mulai mendekat si buka bunganya ibu, Bapak pasti yang ini ya? Iya, kan kita mulai penyemprotan. Kan dokternya ini ya? Nah Pak, kalau Bapak melihat, kan udah kembali lagi ke dunia pertanian sekarang ya Pak, setelah 24 tahun tadi kata Bapak. Di perencanaan. Nah, ketika Bapak balik lagi ke dunia pertanian dan khususnya di Maluku. Bagaimana Bapak melihat sektor pertanian di Maluku ini Pak? Ya, terus terang saja Maluku daerah yang kaya, daerah yang subur yang sebetulnya banyak tersedia di Maluku. Tinggal bagaimana kita memotivasi para petani, itu yang paling penting. Alam kita subur, banyak yang bisa kita tanam, tetapi kembali lagi kita bisa memotivasi petani untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan itu. Tapi tidak cukup di situ saja. Kita juga harus bisa memastikan kalau nanti mereka sudah manfaatkan, sudah olah, terus pasarnya bagaimana? Bagaimana cara memasarkan? Jangan-jangan ketika kita motivasi mereka tanam, terus mau jual kemana? Nah, itu makanya pemasaran menjadi penting. Kita butuh, pemerintah terutama, butuh menyiapkan sarana dan prasarana. Apakah itu transportasi darat, laut, udara, sehingga bisa mengangkut hasil-hasil panen dari petani untuk dibawa ke pusat-pusat ekonomi, pasar, dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya, dan kalau kita lihat Maluku secara umum, kita punya selain pangan strategis, kita punya ada padi yang setiap tahun itu kita hasilkan dari buru dan siram ada kurang lebih sekitar 70 ribu ton. Kemudian ada juga jagung, ada juga kedelai, ada juga horti, misalnya cabai, kemudian juga tomat, dan lain-lain buah-buahan yang memang kita hasilkan dari daerah Maluku sendiri. Sehingga selain kita memotivasi para petani juga bagaimana kita menyiapkan pasar, sehingga mereka bisa dengan pasti tidak ragu untuk berbudidaya. Betul tentunya, jadi supaya kita juga bisa menghidupi petani-petani lokal dan yang paling penting adalah kita tidak mengharapkan impor pangan dari luar saja. Pak, tadi kata Bapak kan Bapak, apa namanya, tidak ada berkebun ya, karena tidak punya lahan. Bagaimana nih Pak, kalau misalnya suatu saat, ini kita mengandai-andaikan aja nih Pak, suatu saat Bapak dikasih lahan yang besar misalnya. Kira-kira apa sih yang paling Bapak pengen tanam di tanah Maluku ini Pak? Iya, jadi sebetulnya kalau kita melihat di Maluku itu kita harus mulai melihat apa yang paling dibutuhkan di sini. Nah sebetulnya selain kebutuhan masyarakat di Maluku, juga untuk kebutuhan masyarakat di luar seperti di provinsi lain atau nasional. Nah karena sekarang ini kita bicara tentang inflasi, ya kan, kelari kita bicara inflasi dan ada komoditas pertanian menjadi pemicu inflasi. Jadi dia memberikan kontribusi terhadap inflasi. Nah hemat saya, yang bisa kita galakan saat ini, mungkin kita bisa menanam cabai dalam skala luas sehingga bisa memenuhi kebutuhan baik masyarakat di kota Ambon, Maluku, atau juga bisa provinsi-provinsi darah yang lain. Karena ini yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga kalau pasokannya kurang, kurang tersedia, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah itu bisa kita tanam untuk horti, buah-buahan, atau juga untuk tanaman-tanaman yang sifatnya jangka pendek. Lebih cepat menghasilkan. Tapi untuk hasilnya sendiri, Pak, yang Bapak lihat dari pertanian di Maluku ini, apakah hasilnya bisa sesuai dengan target-target yang biasanya ditargetkan gitu, Pak? Jadi sesuai ekspektasi nggak, Pak, untuk hasilnya? Sejauh ini, memang kita, kalau target itu kan ada dua. Apakah target kita itu hanya untuk peningkatan produksi, atau target kita untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Nah contoh, misalnya untuk padisawa. Padisawa itu kebutuhan konsumsi masyarakat Maluku per tahun itu kurang lebih 130 ribu ton. Cukup banyak ya. Tapi kemampuan produksi kita baru sekitar 70 ribu. Jadi ada sekitar 60 ribu yang kita datangkan dari luar Maluku. Kita menargetkan dengan penanaman empat kali, IP400, yang ada 2 ribu di Buru, 250 di Maluku Tengah. Tahun depan kita tingkatkan lagi 3.500 di Buru, 1.500 di Maluku Tengah. Target kita mudah-mudahan di 2024, kalau saat ini kita sekitar 55 persen, kita bisa naikkan sampai dengan 70-80 persen. Itu target kita. Kemampuan memenuhi konsumsi dalam daerah. Itu target kita ke depan untuk target-target untuk pangan strategis. Sedangkan yang lain, kalau untuk ternak sapi, kita sudah surplus. Karena orang Maluku lebih banyak makan ikan. Yang masih kurang seperti untuk telur atau juga untuk daging ayam itu masih kurang. Dan kita datangkan dari luar. Belum bisa kita kembangkan secara massal di Maluku karena memang harga pakannya cukup mahal. Kita belum bisa menghasilkan pakan sendiri. Sedangkan untuk tanaman-tanaman yang lain, itu sudah bisa kita hasilkan dan banyak bisa kita pasarkan ke luar Maluku. Oke, ini semakin seru ya pembicaraan kita ya Pak ya. Tapi sebelum kita lanjut, nanti sesudah ini kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Masih seputar sektor pertanian tentunya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ruang Mikul. Salam jumpa kembali pemirsa di Pojok Musik. Hadir mewarnai awal pekan Anda? Deretan musisi-musisi terbaik Maluku ada di sini. Pojok Musik setiap Senin pukul 18.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Maluku. Pemirsa balik lagi di Ruang Mikul. Masih bersama saya Miku Clara dan tentunya masih kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Pak Ilham, Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Pak tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak juga dan kita sudah berbicara tentang sektor pertanian di Maluku. Nah Maluku ini kan cukup besar nih Pak ya untuk kawasannya. Dan kira-kira kawasan mana aja nih Pak yang memiliki potensi pertanian yang pastinya menjanjikan untuk ke depannya Pak? Kita sudah membagi Clara untuk pengembangan pertanian kita di Maluku. Sebagai contoh untuk pengembangan tanaman perkebunan. Kita punya perkebunan yang sangat terkenal. Ada rempah, ada pala, cengke, ada juga kelapa. Nah untuk pala itu lebih banyak kita kembangkan di Pulau Seram. Ada di Seram Barat, Seram Timur, Maluku Tengah. Kemudian ada juga sebagian di Pulau Buru. Sedangkan untuk pala itu kita kembangkan ada di Maluku Tengah, Palabanda. Ada juga di Seram Timur sebagai sentra, Seram Barat, sebagian Pulau Ambon juga. Dan ada juga di sebagian di Kabupaten Maluku Barat Dayak. Kalau untuk tanaman kelapa tersebar hampir di seluruh kabupaten kota. Tapi kelapa yang paling banyak potensinya itu di Maluku Tenggara. Kemudian Maluku Tengah, sedangkan yang sisa juga sangat potensial. Itu kalau kita bicara tentang perkebunan. Untuk peternakan, kita punya ternak besar. Seperti untuk peternakan sapi, itu kita arahkan pengembangannya di Pulau Buru dan Pulau Seram. Terutama di Maluku Tengah, kemudian di Seram Barat, dan ada juga di Seram Timur. Sedangkan untuk ternak-ternak seperti unggas, lebih banyak kita kembangkan di daerah-daerah. Di Pulau Ambon ada, sebagian di Pulau Buru, termasuk juga di Maluku Tengah. Nah, untuk ternak-ternak endemik seperti kerbau moa, domba kisar, kambing lakor, itu kita kembangkan di Maluku Barat Daya. Kenapa kita kembangkan di sana? Karena habitat dan ekosistemnya paling cocok untuk berkembang di sana. Sedangkan kalau kita bicara tentang pangan, kita punya pangan strategis seperti beras. Nah, daerah-daerah sentral seperti padi atau beras itu ada di Pulau Buru. Kemudian di Maluku Tengah, ada di Seram Barat, dan ada juga sebagian di Seram Timur. Itu sebagai daerah sentra pengembangan. Kalau untuk hortikultura dan buah-buahan, itu hampir tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Kita kembangkan semua, tentunya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Dan jangan lupa yang paling penting adalah dekat dengan pasar. Jadi kita punya buah-buahan seperti durian, kemudian juga ada duku yang ada di Pulau Ambon. Itu tetap kita kembangkan karena pasarnya cukup tersedia. Cuma sifatnya musiman, jadi memang tidak tersedia sepanjang waktu. Oke, ternyata banyak sekali potensi dan sumber pangan di Maluku yang di sektor pertanian tentunya ya. Yang belum banyak yang tahu juga tadi seperti yang Bapak bilang, seperti ternak endemik dan sebagainya gitu-gitu ya Pak ya. Nah, Bapak bagaimana kita masih di sektor pertanian dan pastinya untuk di sektor pertanian ini pelakunya adalah para petani kita nih Pak. Nah, bagaimana nih Pak kondisi para petani kita di Maluku Pak? Kalau kita bicara tentang kondisi, tentunya petani kita itu lebih banyak berupaya pada sifatnya mengusahakan tanaman yang mereka miliki. Tetapi juga ada yang sifatnya buruh tani. Buruh tani itu terutama pada daerah-daerah sentra pengembangan-pengembangan strategis yang mungkin mereka tidak lagi memiliki lahan. Itu mereka bekerja sebagai buruh tani. Tetapi kalau untuk tanaman-tanaman perkebunan, untuk palai, cengkel, kelapa, itu mereka bisa mengusahakan karena lahan mereka cukup tersedia. Ya, sehingga kalau kita melihat bagaimana, kalau ditanya bagaimana kondisi petani kita saat ini, bisa kita ukur. Nah, bagaimana cara mengukur petani kita? Kita bisa mengukur tingkat kesejahteraan itu dari nilai tukar petani, atau kita sebut dengan NTP. Biasanya dipakai angka standar 100. Kalau misalnya nilai tukar petaninya itu di bawah 100, berarti biaya yang mereka gunakan itu lebih besar daripada yang mereka hasilkan. Contoh, mereka biayanya misalnya 100, tetapi dijualnya 110. Itu berarti menguntungkan. Tapi kalau di bawah itu berarti rugi. Sehingga NTP untuk Maluku saat ini ada 104. Jadi kalau 104 berarti petani secara umumnya, itu berarti usaha budaya mereka menguntungkan, tidak rugi. Nah, kita sudah masuk ke pembicaraan soal petani nih Pak. Nah, ini ada program yang sedang Bapak galakan ya Pak ya, itu tentang pelita sitani. Ini saya pertama kali dikasih materi ini ya Pak ya. Saya mikir, ngapain sih petani butuh pelita gitu kan, pergi ke kebun kan siang ya Pak, terang, ngapain butuh pelita gitu. Nah, ini program apa sih Pak pelita sitani ini, Pak boleh dijelaskan sedikit? Memang ini bagian dari inovasi juga kita yang baru dalam rangka mengoptimalkan pemimpinan petani. Disamping itu juga karena saya sedang mengikuti pelatihan pemimpinan tingkat 2 PKN yang diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara, tetapi pendidikannya di PDSDM Provinsi Maluku, Badan Diklat. Pelita sitani itu sebagai satu solusi harapan bagi para petani yang kita harapkan untuk mereka bisa mengatasi persoalan akses permodalan selama ini. Jadi pelita sitani itu adalah satu strategi pelibatan stakeholder dalam rangka mengoptimalkan pemimpinan petani. Apa pemimpinan petani? Pemimpinan petani ini yang dimaksudkan adalah pada kur pertanian, kerit usaha rakyat pertanian, dan juga ada asuransi tani. Nah, sebetulnya kita punya kur tani dan asuransi tani yang mungkin belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, karena kita tahu bahwa Maluku di tahun 2022 ini kita diberikan semacam kuota, akses, ada kurang lebih 900 miliar. Melalui pemerintah yang diberikan ke perbankan, kemudian dana itu bisa dipinjam, bisa dikredit dengan bunga 6 persen. Bunga sangat murah. Yang sangat murah, bisa dijangkau. Nah, akan tetapi saya melihat tingkat penyerapannya masih sangat rendah. Bayangkan sampai di bulan April itu baru terserap 50 miliar atau kurang lebih 5 persen. Di bulan September sedikit meningkat menjadi 148 miliar. Dari total 900 miliar. Belum menyampai setengah ya? Nah, karena itu kita ingin memotivasi para petani supaya para petani itu tidak lagi hanya berpikir tergantung pada bantuan pemerintah. Misalnya mereka kita tunggu bantuan dari pemerintah pusat, melalui APBN atau provinsi, melalui APBN provinsi. Atau dengan dana kabupaten. Nah, padahal kita punya kur lewat perbankan yang bisa diakses dengan bunga yang sangat murah. Apalagi kalau kita bicara tentang asuransi tani. Nah, asuransi tani itu setelah saya mengevaluasi selama ini praktis tidak terrealisasi. Nah, padahal ada dua asuransi di pertanian itu. Ada namanya AUTP, Asuransi Usaha Tani Padi. Dan ada namanya AUT, Asuransi Usaha Ternak Sapi. Nah, untuk AUTP sendiri di provinsi Maluku itu kita difokuskan pada dua wilayah. Di Buru, Kabupaten Buru dan Maluku Tengah. Dan luasan yang diberikan itu ada kurang lebih 2.500 hektare. Seorang petani sebagai contoh, untuk preminya itu dia membayar 36.000 rupiah per hektare per musim tanam. Murah kan? Kalau 36.000 dengan sepengkuk serokok pasti lebih mahal. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi kerusakan atau gagal panen, maka dia bisa mengklaim 6 juta rupiah per hektare. Nah, jadi ini program yang bagus tetapi belum berjalan. Nah, karena itu saya menggagas program pelitasi tani ini melibatkan stakeholder siapa saja. Stakeholdernya ada perwakilan Bank Indonesia, ada otoritas jasa keuangan, kemudian ada lembaga jasa keuangan, ada Bank BNI, BRI, termasuk juga Jasindo. Ini kita libatkan untuk bersama-sama bisa mendorong mengoptimalkan pembeian petani ini. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, tadi Bapak sempat singgung juga bahwa ini memang belum banyak ya petani yang tahu dan mungkin belum banyak petani juga yang mengambil kesempatan ini gitu Pak. Nah, ini memang mekanisme penyaluran kurnya ini sudah sejauh apa dan bagaimana Pak penyalurannya Pak? Ya, memang kendala yang dihadapi selama ini kita, saya melihat minimnya pendampingan. Jadi pendampingan di petani itu yang memang masih minim. Petani itu kurang mendapatkan edukasi atau informasi berkaitan dengan kredit pertanian. Nah, karena itu sekarang kita sudah membentuk namanya Fasilitator Keuangan Mitra Tani. Nah, sebagai paleo proyek kita bentuk di Kabupaten Buru, kemudian kita bentuk di Maluku Tengah. Apa tugasnya? Tugasnya adalah sebagai lembaga intermediasi yang nanti akan menghubungkan antara petani dan bank. Tidak sampai di situ saja. Kita bahkan sudah mendesain, merumuskan SOP-nya. Supaya dan SOP ini kita rumuskan bersama-sama dengan perbankan. Kalau misalnya yang tadinya mereka mengajukan kredit pertanian itu bisa sampai dua minggu, bahkan sebulan. Setelah kita rumuskan tentunya dengan syarat, semua syarat terpenuhi. Itu bisa diajukan sampai dengan pencairan cukup tiga sampai dengan lima hari. Jadi kita percepat langkahnya. Nah, ini sebetulnya langkah-langkah kita membentuk pendamping, Fasilitator Keuangan Mitra Tani. Kemudian kita rumuskan SOP-nya sebagai satu panduan bersama. Harapan kita realisasi kur pertanian yang masih rendah itu bisa dipercepat. Itu yang kita lakukan. Dan tentunya petani akan sangat terbantu. Mereka tidak usah takut, tidak usah ragu, karena didampingi. Ada pendamping di sana. Kira-kira seperti itulah. Nah Pak, siapa saja sih yang bisa mengakses fasilitas pembiayaan kur ini Pak? Maksudnya persyaratannya seperti apa? Oh iya. Jadi sebetulnya semua petani itu bisa mengajukan. Saratnya sangat simpel. Yang pertama mereka punya identitas diri, KTP. Kemudian mereka punya lahan yang dibuktikan dengan kepemilikan lahan. Itu bisa menjadi syarat untuk mereka bisa mengajukan. Kalau untuk skala mikro bisa sampai dengan 50 sampai dengan 100 juta, itu tanpa agunan. Mereka bisa mengajukan ke bank. Dan untuk pengembaliannya tidak sekaligus disesuaikan dengan apa yang mereka tanam. Katakanlah kalau misalnya mereka nanamnya horti atau sayur-sayuran yang paninnya 60 hari, setelah 60 hari baru bisa dibayar. Nah apakah mereka membayar mencicil atau sekali melunas juga boleh. Jadi sudah sangat simpel. Dan dengan persyaratan yang sangat mudah. Betul. Berarti ini sebenarnya tidak sulit ya untuk mengakses fasilitas ini. Dan fasilitas ini juga sangat disiapkan pemerintah untuk membantu juga para petani-petani lokal. Yaitu tergantung dari para petani lokalnya saja ya Pak ya. Semoga semakin banyak yang tahu ya Pak ya melalui ruang mikro ini. Kita sekalian juga nih kasih tahu buat para petani ya. Nah Pak, tujuan dan target Pak dari pelitasi tani ini sebenarnya apa Pak? Yang pertama kita ingin meningkatkan literasi keuangan. Terutama bagi para penyuluh dan petani. Karena sebetulnya pertanian itu harus kita melihat sebagai sebuah bisnis. Kalau kita bicara tentang bisnis kan kita bicara tentang risiko. Kita bicara tentang untung rugi. Nah selama ini masih ada cara berpikir petani kita yang mengharapkan bantuan. Yang namanya bantuan itu kan ya jadi, tidak jadi ya udahlah yang penting kita dapat bantuan. Jangan. Nah kita ingin melihat pertanian ini sebagai sebuah usaha bisnis. Yang sebetulnya memiliki peluang ke depan. Karena ini bisnis maka harus kita pendekatnya dengan bisnis. Cara mendapatkan modal usaha juga dengan melalui bank. Tidak lagi hanya bergantung ke bantuan pemerintah. Karena pemerintah telah menyiapkan fasilitas. Nah tugas pemerintah itu apa? Hanya menyiapkan sarana dan prasarana. Seperti jalan, transportasi, pasar. Itu tugas pemerintah. Nah petani kita buka akses seluas-luasnya. Terutama akses terhadap modal usaha. Nah ini yang kita lakukan sehingga tidak lagi cara berpikir secara tradisional. Tetapi bisa melihat pertanian sebagai sebuah bisnis. Dari penjelasan ini, Clara melihat gini Pak. Jadi sebenarnya strategi ini juga merupakan salah satu media ya. Buat dari pemerintah untuk para petani kita ini sebagai media edukasi juga nih. Strategi ini ya Pak ya. Supaya para petani-petani lokal kita menjadi petani-petani yang mandiri tentunya ya. Dan tentunya bisa belajar juga untuk bagaimana mengolah gitu ya. Mengolah apa yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi tidak orang Ambon bilang harap gampang. Harap gampang gitu ya. Nah terakhir Pak, closing statement Pak tentang harapan Bapak mungkin untuk sektor pertanian di Maluku Pak. Ya. Saya kira sektor pertanian itu masih menjadi sektor yang sangat menjanjikan. Karena di sana terdapat banyak harapan masyarakat bekerja untuk menyiapkan pangan bagi masyarakat. Karena dia sebagai sektor yang menjanjikan, maka mari kita melihat pertanian ini sebagai sebuah bisnis, sebagai sebuah usaha dan kita tidak lagi hanya bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Kita harus menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship, jiwa-jiwa kewirausahaan, sehingga akan muncul petani-petani handal yang bisa bersaing baik di pasar lokal, global, bahkan sampai dengan pasar nasional. Ini menjadi peluang dan harapan kita ke depan. Kita berharap petani Maluku semakin maju, berkembang, dan akan meningkatkan kesejahteraan bagi petani kita di Maluku. Wah, terima kasih Pak. Pak Ilham, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu di tengah hari-hari sibuk dan agenda-agenda yang padat sekali. Boleh menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol di Ruang Miku. Sehat terus Pak, supaya bisa terus berdedikasi untuk kemajuan sektor pertanian di Maluku. Dan pemirsa Ruang Miku, terima kasih sudah menyaksikan Ruang Miku kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram TVRI Maluku. Jangan lupa juga subscribe TVRI Maluku dan like, komen, share juga ke semua kenalan-kenalan dan kerabat kalian supaya semakin banyak yang mendapat informasi dari TVRI Maluku. Saya Clara pamit undur diri, sampai jumpa di Ruang Miku episode selanjutnya. Bye-bye.